Halo Youtuber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan Teddy Rupani Channel Di kesempatan ini saya akan membahas tentang Cara melemahkan ilmu sihir Gimana caranya? Tonton sampai selesai, jangan disikip supaya tidak gagal paham Oke, cikido Dalam hal ini Tidak mau tidak kita harus benar-benar percaya dan hakul yakin Tentang apa yang kita yakin Saya mengotip atau membuat judul Membahas tentang cara melemahkan sihir Bukan, apa namanya, bukan Tidak lain dan tidak bukan Hanya ingin berbagi kepada bosku-bosku semuanya Dengan tidak maksud menggurui Atau apa namanya, sok tahu atau gimana Saya akan menjelaskan tentang Sumber referensi Atau dasar hukum Tentang tema atau judul yang saya Ada di video ini Yaitu tentang cara bagaimana cara melemahkan sihir Saya tidak mengaksa keyakinan kepada bosku Itu kembali kepada keyakinan kita masing-masing Percaya atau tidak Ya, itu terserah agen-agen semuanya Syukur-syukur kalau percaya Berarti Alhamdulillah Kalau tidak pun Tidak jadi Mengapa Tergantung Pada keyakinan masing-masing Dalam sebuah hadis atau keterangan Saya bersumber Atau ada sumber Frensi yaitu Tentang dalil atau hadis Tentang sihir tersebut Pertama Kalimah Bismillah Ada dalainya Dimana suatu Ada suatu keterangan Bahwa Nabi sedang Berjalan dengan para sahabat Dimana Nabi sedang menaiki Punggung Unta Dan di Tengah perjalanan Unta yang dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Terjermab Atau jatuh Entah Apakah itu ada Lubang atau bagaimana Dalam hadis tersebut Pokoknya Jatuh Dan Nabi pun Terjatuh Lalu Ada seorang sahabat Yang dia di Beri kelebihan Atau dibuka kasatnya Bahwa Dalam hadis tersebut Ada sesuatu yang lewat Entahlah itu Makhluk Seperti apa Sahabat pun Akhirnya Berteriak Sumpah serapa Dan akhirnya Sambil Melemparkan Sesuatu Ke Makhluk tersebut Dengan berkata Melemparkan Celakalah kau setan Terus Nabi Mendengar Para sahabat Ada sahabat Yang Melakukan itu Nabi Melarangnya Jangan kau ucapkan itu Jangan Kau ucapkan itu Lebih baik Kau ucapkan Bismillah Misalnya Kekuatannya Mengecil Sebasar Lalat Kalau Lalat Mungkin Masih Bisa lincah Gerakannya Cepat Tapi Kalau Dengan Bismillah Kekuatannya Mengecil Sebasar Lalat Pasti Dalam kondisi Lemah Tidak Bisa Lincah Nah itulah Kekuatan Bismillah Hanya Bismillah Mempunyai Mampaat Yang Luar Biasa Maka Nabi Menganjurkan Kita Maka Ucapkanlah Bismillah Misalnya Kekuatannya Mengecil Sebesar Lalat Dan Tidak Berkutik Mungkin Itu Kesimpulannya Jadi Kesimpulannya Saya mengambilkan Kesimpulan Dari Hadis tersebut Dalil tersebut Mengapa Kita Tidak boleh Berkata Sompal Atau Sambil Marah Menurut Saya Kalau Kita Berkata Seperti Seperti Itu Berarti Setan Akan Merasa Bangga Bahwa Dirinya Dirinya Yang Membuat Nabi Celaka Jadi Dia Sombong Jadi Kekuatannya Membesar Sebesar Rumah Atau Sebesar Bukit Itu Tidak Dianjurkan Kita Berbicara Sompral Atau Namanya Sombong Atau Berbicara Seenaknya Tanpa Kita Menyebutkan Kalimah Kalimah Allah Yaitu Bismillah Salah Satunya Gimana Dengan Bismillah Maka Kekuatan Sihir Atau Mereka Mengecil Sebesar Lalat Dan Lemah Mungkin Dari Sini Agan-Agan Bisa Mengambil Kesimpulan Silahkan Mengambil Kesimpulan Jadi Intinya Kita Harus Percaya Dan Tetap Berpasarah Diri Dengan Berpagang Teguh Kepada Allah Kepada Kalimah Allah Dan Harikannya Kepada Allah Seperti Itulah Dengan Bismillah Asal Dengan Kekuatan Atau Dengan Hak Yakin Misalnya Ada Epek Yang Dasar Dan Kita Diberi Kekuatan Allah S.W.T Amin Semoga Kita Dilindungi Oleh Allah S.W.T Dan Dimudahkan Segala Sesuatunya Amin Mungkin Hanya Sekian Dulu Dari Dedy Rupani Channel Semoga Bermanfaat Memaaf Bila Ada Kata-kata Yang Salah Mau Dimahalkan Salahnya Karena Ada pada Diri Saya Dan Benarnya Ada pada Allah S.W.T Wa Bila Hitapiku Al-Hiraya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Santu S.W.T S.W.T S.W.T